Intro Tagih janji pemberantasan korupsi 30 pusat kajian anti korupsi surati presiden Sebanyak 30 pusat kajian hukum dan anti korupsi Perguruan tinggi seluruh Indonesia menagi komitmen dan janji Jokowi Dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia Pada Pilpres 2019 presiden berjanji akan memperkuat KPK Dan akan menghadirkan negara yang kuat untuk pemberantasan korupsi Kata Direktur Pusat UGM OC Madril Rabu 11 September OC menyebut presiden Jokowi harus menunjukkan komitmen dan janjinya Dalam memberantas korupsi Salah satunya adalah dengan menolak revisi undang-undang KPK Ini yang kami tagih bersama Dan kami akan kirimkan surat itu kepada presiden Mudah-mudahan presiden tidak lupa akan janji-janji politik itu Tegas OJ Berikut adalah isi surat lengkap yang ditanda tangani 30 pusat kajian hukum dan anti korupsi Dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia Kepada yang terhormat insinyur Jokowi Doro Presiden Republik Indonesia di Jakarta Dengan hormat Melalui surat ini Kami jejaring pusat kajian hukum dan anti korupsi Perguruan tinggi seluruh Indonesia Menyampaikan keberatan terhadap perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Bapak Presiden tentu memahami bahwa komitmen melawan pemberantasan korupsi Merupakan amanat reformasi Munculnya tab MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 Tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas KKN Dan tab MPR nomor 8 garing MPR garing 2001 Tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan juga pencegahan KKN Serta munculnya berbagai badan atau lembaga pemberantasan korupsi Membuktikan bahwa korupsi menjadi perhatian yang sangat serius bagi bangsa ini Maka dari itu Segala bentuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi Sama saja dengan menghianati amanat reformasi Lahirnya KPK merupakan puncak berbagai upaya pemberantasan korupsi Sifat kejahatan korupsi yang sistematis Serta berdampak pada kerugian keuangan negara Perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional Serta melanggar hak asasi manusia Membuat penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan secara konvensional KPK didirikan sebagai lembaga khusus yang independen Untuk menangani kejahatan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa Sejak berdiri hingga saat ini KPK pun terus menjalankan amanatnya Dengan banyak melakukan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi KPK melakukan kerja pemberantasan korupsi dengan mengusut perkara-perkara besar Baik yang menjerat kepala daerah Penegak hukum Anggota dewan Hingga pengusaha di sektor swasta Berbagai modus korupsi juga telah banyak yang diungkap oleh KPK Mulai dari swap, gratifikasi, menyalahgunakan anggaran hingga perkara merintangi proses penegakan hukum Tindak pidana korupsi Kerja pemberantasan korupsi seringkali terhambat Akibat adanya upaya-upaya untuk pelemahan KPK Salah satu pelemahan yang terjadi adalah mendelegitimasi KPK Melalui perubahan undang-undang KPK seperti yang saat ini terjadi Upaya untuk mengubah undang-undang KPK telah berkali-kali digunakan untuk melumpuhkan kewenangan Hingga mengganggu independansi KPK Hal ini menjadi ancaman serius bagi KPK dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia Oleh karena itu, kami atas nama Pusat Kajian Hukum dan Anti Korupsi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Menanggih komitmen dan janji Presiden untuk tidak membiarkan upaya-upaya Perlemahan terhadap KPK dengan menolak pembahasan RUU KPK yang diusulkan oleh DPR Demikian ini surat ini kami sampaikan agar menjadi perhatian Yogyakarta, 11 September 2019 Pusat Kajian Hukum dan Anti Korupsi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Pusat Kajian Hukum dan Anti Korupsi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia